Rambu 26 April kemarin hari pertama usai cuti bersama Idul Fitri 2023 Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua langsung memimpin rapat terbatas membahas terkait Papua Dalam rapat ini Ma'ruf juga mengungkapkan rasa prihatinnya terkait situasi dalam 2 pekan terakhir Sejumlah prajurit TNI gugur dalam tugas operasi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan Serta masih adanya tindak kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah tersebut Sebagaimana kita ketahui bahwa Papua kan sudah dikembangkan menjadi 6 DUB Daerah baru ada 6 provinsi sekarang dan itu diharapkan bagaimana agar pengembangan Papua Terutama terkait dengan pemerataan pembangunan itu segera terrealisasi Nah itu salah satu pokok pembicaraan yang tadi banyak memakan waktu Yang kedua tentu saja berbicara mengenai pola-pola penanganan keamanan Papua Pola-pola penanganan Papuainya seperti apa itu memang belum selesai Pembicaraan karena masih akan ada rapat lanjutan dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan Yang berhubungan dengan itu untuk dibicarakan lebih jauh Dua hal itu saja sebenarnya secara garis besar yang dibicarakan oleh Bapak Wakil Presiden Dan sejumlah Menteri diharapkan juga kenapa mengundang Menteri Keuangan Karena ini juga menyangkut dengan anggaran yang cukup besar Terkait dengan membangun infrastruktur dan seterusnya Dan ini juga ada kaitannya dengan rencana kunjungan Wakil Presiden Bulan Juni insya Allah akan datang ke sana Karena diharapkan ada bukan saja perencanaan tapi sudah pelaksanaan-pelaksanaan Yang cukup signifikan terkait dengan pemerataan pembangunan Papua Mengenai pola-pola penanganan masalah keamanan Itu memang sebagaimana kita ketahui bahwa Papua kan memang ada daerah-daerah tertentu Papua Tengah dan Pegunungan yang memang masih bermasalah dengan persoalan keamanan Itu tadi juga dibicarakan secara khusus dan itu masih belum selesai Pola dan cara penanganannya seperti apa Masih akan ada detail-detail yang akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi ini Itu saya kira dua hal Maruf juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk memperkuas strategi yang komprehensif untuk Papua Selain itu pendekatan keamanan juga harus konsisten dengan berbasis pendekatan kesejahteraan Yang berbasis sosial-kultural dan administratif politik Untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di enam provinsi di tanah Papua Terima kasih telah menonton!